Baik, Pak Sieno kita akan bergabung dulu ke Cirebon. Ada rekan kami, Faisal, yang akan melaporkan terkait rekonstruksi ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kabarnya akan dikelar pekan depan. Saat ini Faisal sudah berada di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Silahkan, Faisal. Ya, Juno dan Jika Pemirsa, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon ini. Di antaranya yang pertama ada terkait rekonstruksi, di mana informasi yang kami dapatkan bahwa rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu akan dilaksanakan pada pekan depan. Untuk sebenarnya informasinya belum berubah, Juno, bahwa rekonstruksi tersebut akan diadakan pada pekan depan. Namun, untuk tanggal tepatnya memang belum ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, tepat kapannya atau hari apa ini akan dilaksanakan proses rekonstruksi kasus ini. Juno dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang jika kita mengaju mengaju pada prarekonstruksi yang sudah digelar oleh pihak kepolisian pada Rabu malam kemarin, memang ada beberapa titik yang akan dilaksanakannya rekonstruksi ini. Salah satunya tempat kami saat ini yakni di jembatan atau flyover Talun yang berada di kota Cirebon, Jawa Barat. Di mana di sini merupakan tempat pertama kali Vina dan juga Eki ditemukan usai di Anyaya dan juga dilakukan ruda paksa oleh para pelaku pada saat malam itu. Kemudian Juno dan juga Pemirsa, di tempat kami saat ini kemarin juga ratusan warga Cirebon sempat melakukan aksi tabur bunga dan juga doa bersama untuk almarhumah Vina dan juga almarhum Eki di sini. Ratusan warga Cirebon tersebut berdoa agar kasus ini bisa cepat terungkap dan juga kasus serupa seperti ini tidak akan terulang kembali. Juno dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang hingga saat ini kami terus mengikuti perkembangan kasus Pemirsa Vina dan juga Eki di Cirebon ini. Salah satunya juga informasi yang kami dapatkan bahwa pihak kuasa hukum dari PG Setiawan alias Perong akan mengajukan gugatan penangguhan penahanan atau peradilan terkait status PG Setiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda, Jawa Barat. Di mana tim kuasa hukum dari PG Setiawan alias Perong akan mengaku, akan membuat kejutan dengan menghadirkan saksi dan juga sejumlah barang bukti yang menguatkan bahwa kliennya tidak bersalah dalam kasus ini. Juno dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang dalam kasus ini PG Setiawan alias Perong membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Bahkan ia juga sama sekali tidak mengetahui ada peristiwa ini pada tahun 2016 lalu. Sejumlah pihak juga memang makui bahwa PG Setiawan alias Perong ini tidak terlibat dalam pembunuhan seperti misalnya salah satu anggota keluarganya yakni ibunya dari PG Setiawan juga meyakini bahwa dalam kasus ini polisi salah tangkap dan juga meyakini anaknya sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Dikartakan pada saat 2016 lalu PG Setiawan tidak berada di Cerepon, melainkan sedang bekerja di Bandung. Kemudian Juno dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang hingga saat ini kami masih menunggu lebih lanjut terkait update kapannya proses rekonstruksi dikartakan. Saat ini memang informasi terakhir yang kami dapatkan nantinya akan ada beberapa titik dilaksanakannya rekonstruksi. Salah satunya di titik kami saat ini yakni di Jembatan Talun, kemudian ada di tempat cucian mobil yang berada di Jalan Saladara, kemudian ada di Warung Nasi, kemudian ada di Warung Tokongan yang ada di Jalan Saladara juga, dan ada di satu titik yang merupakan TKP tempat di Anyayanya Vina dan juga Eki di Cerepon yang berada tepat di seberang SMP 11 yakni di Jalan atau di Gang Bakti 1. Sementara itu Juno dan juga Pemirsa, di sisi lain memang pihak kepolisian dari Polda, Jawa Barat juga menegaskan bahwa dalam hal ini tidak ada salah tangkap dan juga prosedur penangkapan PG Setiawan alias Perong ini sudah sesuai dengan keterangan saksi dan juga pelaku lainnya yang sudah teruji di dalam peradilan. Juno dan juga Pemirsa, nantinya kami akan menginformasikan lebih lanjut terkait pengembangan kasus Vina di Cerepon ini. Untuk sebentar demikian, Juno kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.